Halo teman-teman nah ini saya mau uji coba untuk perbandingan mesin planner portable Fujiyama ini serinya sama ya cuma yang membedakan adalah penggunaan jadi yang ini sudah 1,5 tahun dan yang ini masih baru ya Nah kita langsung saja untuk bagaimana suaranya hai 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 nah berikut tadi adalah perbedaan suaranya jadi yang masih grass dan masih yang sudah pemakaian 1,5 tahun nah kita mau coba ya kalau untuk memakai kayu nah untuk hasilnya nah jadi perbedaannya ini ya mungkin ada di bagian yang tidak rata nah untuk hasil serutannya karena mata pisaunya sudah ketajamannya sudah berkurang selamat menikmati nah untuk hasilnya ini jadi untuk perbedaannya menurut saya tidak terlalu jauh ya mungkin suaranya saja ada yang agak kasar ada yang ulem ulem itu apa merdu ya jadi tidak terlalu kasar untuk suaranya mungkin perbedaannya untuk itu selain itu perbedaan yang lain adalah ketajaman pada mata pisaunya saja oh iya ini untuk harga ya untuk harganya 6.200.000 kalau yang ini di ponorogo saya beli ini tadi dapatnya 6.450.000 nah untuk perbedaan harganya seperti itu ya mungkin kenaikan mungkin menyesuaikan harga dollar atau yang lainnya saya juga kurang tahu yang jelas selisih harganya di angka 250.000 nah kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih dan selamat beraktifitas selamat menikmati